Perhatikan surat Al-Dhuha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Gak ketemu Jibril 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir Jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha wal layli idha sajak ma wadda'akarabu kawamakola Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak rindu nih saya jadi orang bener nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab ma wadda'akarabu kawamakola Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah tuh gak pernah meninggalkan kamu. Terima kasih. Terima kasih.